Megawati Hanestri Pertiwi mengalami penurunan pada klasemen topscore menjelang tampil dalam lanjutan Liga Voli Korea tahun 2024-2025. Sebagai andalan di lini serang, Megawati kembali mengawal timnya Daejeon Jung Kwanjang Red Spark menghadapi laga berat hari ini, Jumat 8 November 2024. Tim besutan Ko Heejin tersebut dijadwalkan menjamu juara bertahan musim lalu Suwon Hyundae dan C. Hillstadz di Daejeon Jung Mu Gimnasium. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang penting bagi Red Spark dan E dan C. Hillstadz untuk menjaga eksistensi mereka di papan klasemen, hingga sejauh ini, Red Sparkz masih bertengger di peringkat ketika klasemen dengan menorehkan total sembilan. Torehan itu didapat setelah Megawati DKK membukukan tiga kemenangan dalam empat pertandingan yang telah dijalani di awal musim ini. Sedangkan E dan C. Hillstadz berada satu setrik di atas mereka alias peringkat kedua dengan selisih total tiga poin. Tak ayal, kemenangan menjadi harga mutlak bagi Red Sparkz untuk bisa menyaini E dan C. Hillstadz di papan klasemen sementara. Meski demikian, menorehkan kemenangan bukanlah hal yang mudah karena tim besutan Kang Sung Giung itu memiliki rekor mengerikan, ia, E dan C. Hillstadz sedang berada dalam tren apik di mana mereka selalu menang dalam empat laga beruntun dari total lima laga yang sudah dijalani. Selain menambah pundi poin bagi tim, kemenangan Red Sparkz juga bisa membawa dampak dari segi penampilan individual Megawati sebagai penyerang utama. Jika tampil krengginas dan mendulang banyak poin, pemain asal Jember, Jawa Timur itu bisa kembali melejit meramaikan persaingan top skor. Pasalnya menuju pertandingan ini, Megawati mengalami penurunan dalam posisinya pada tabel klasemen top skor Liga Foli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Sempat berada di peringkat kelima pada akhir pekan kemarin lalu di posisi keenam, pemain berusia 25 tahun itu kini nyaris terlempar dari 10 besar. Dengan raihan total 83 poin, Megawati kini menduduki peringkat ke-8 menjelang pertandingan melawan E dan C. Hillstadz. Posisi Megawati masih jauh lebih baik dibandingkan rekan setimnya, Fanja Bukilik yang berada satu setrip di bawahnya dengan meraih 74 poin. Sementara itu, pemain Hwasayong IBK Altos, Victoria dan Cak masih belum tergusur di puncak klasemen dengan mengumpulkan 157 poin. Pertandingan antara Red Spark dan E dan C. Hillstadz akan bergulir pada sore ini mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, top skor Liga Foli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. 1. Victoria dan Cak Hwasong IBK Altos, 157 poin. 2. Laetitia Momabasoko, Suwon Hyundai dan C. Hillstadz, 122 poin. 3. Diesel Silva GS Caltex Seoul KIXX, 122 poin. 4. Merelin Nikolova, Jimcheon Korea Expressway High Pass, 108 poin. 5. Tutku Burcu Yuskeng, Incheon Hankook Live Pink Speeders, 104 poin. 6. Kim Yeon Koung, Incheon Hankook Live Pink Speeders, 91 poin. 7. Park Jong Ah, Duangju Ai Pepper Savings Bank, 84 poin. 8. Megawati Hangestri Pertiwi, Daejon Jungkwanjang Red Spark, 83 poin. 9. Fanja Bukilik, Daejon Jungkwanjang Red Spark, 74 poin. 10. Stephanie Weiler GS Caltex Seoul KIXX, 70 poin. Paolo Fonseca bereaksi keras terhadap hasil seri yang didapatkan AC Milan saat menghadapi Cagliari dalam lanjutan Liga Italia tahun 2024-2025. AC Milan cukup percaya diri dalam menatap Giornata ke-12 Liga Italia tahun 2024-2025. Bermodalkan kemenangan 3-1 atas Real Madrid, AC Milan berharap bisa mengulangi kesuksesan serupa saat menghadapi Cagliari. Namun, harapan tersebut Sirna setelah hasil di Stadion Sardegna Arena berkata lain, Irosoneri cuma bisa memetik satu poin atas Cagliari yang notabene berada di papan bawah. Malahan mereka justru sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Nadir Zortea saat laga baru berjalan 2 menit. Namun, harapan sempat ada saat Rafael Leao mampu membuat kedudukan menjadi unggul 2-1 via golnya di menit ke-15 dan 40. Iroso Blue sendiri juga sempat menyamakan skor 2-2 melalui Gabriele Zapa, 53. Sekali lagi AC Milan berhasil menjauh saat Tami Abraham mencetak gol ke-3, 69, yang mengubah skor menjadi 3-2. Akan tetapi, kemenangan di depan mata seketika Sirna setelah Zapa mengukir gol keduanya pada menit ke-89. Alhasil pertandingan berkesudahan dengan skor 3-3 bagi kedua tim. Hasil seri tersebut tidak bisa diterima begitu saja oleh pelatih AC Milan, Paolo Fonseca. Paolo Fonseca menyoroti lini pertahanannya yang begitu rapuh sehingga mudah diterobos oleh Cagliari. Dalam pandangannya, tuan rumah sendiri hanya mengandalkan serangan dengan pola umpan silang, Fonseca sendiri mengakui jika timnya kalah banyak dalam hal duel udara. Masalah Milan hari ini bukan pada penyerangan, Melainkan pada pertahanan, tutur Fonseca seperti dikutip bolasport.com dari DAZN. Kami kesulitan menghadapi umpan-umpan silang Kaliari. Bahkan dengan 5 pemain di lini belakang, kami kalah dalam 69% duel udara. Kami melakukan hal-hal baik dalam serangan, mencetak 3 gol, tapi kami tidak bisa bermain imbang dalam pertandingan ini. Ini adalah sebuah langkah mundur, dan kami tidak boleh kebobolan 3 gol jika ingin menang, ucap pelatih asal Portugal tersebut menambahkan. Hasil imbang di kandang Kaliari membuat AC Milan masih tertahan di peringkat ke-7 dengan 18 poin, posisi mereka rawan tergusur oleh Udinese dan Bolokna yang memainkan laga lebih sedikit. Ada pun masalah pertahanan perlu menjadi perhatian serius bagi Mike Maiknan DKK. Sebagai salah satu tim elit di Liga Italia, gawang mereka sudah kebobolan 14 gol dari 11 pertandingan. Rekor pertahanan terbaik di kompetisi domestik saat ini masih dipegang oleh Juventus yang baru kebobolan 7 gol saja. Manchester City seperti merasakan era kegelapan kembali setelah pelatih tim utama, Pep Guardiola, menyentuh satu rekor terkutuk. Kondisi Manchester City seperti sedang terpukul dari berbagai arah pada awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Pep Guardiola kesulitan mengangkat timnya dari rentetan hasil negatif. Man City bertandang ke markas Brighton dan Hof Albion dengan modal yang terbilang minim, The Citizens tidak berada dalam kondisi terbaik setelah kalah beruntun dalam tiga laga di ajang yang berbeda. Laga melawan Brighton dan Hof Albion awalnya dianggap bisa mengunculkan harapan kecil lagi. Gol Erling Haaland pada menit ke-20 menjadi bukti harapan tersebut masih ada. Namun, Man City ternyata tetap harus menerima nasib sial mereka kali ini. Brighton dan Hof Albion mampu membalikkan keadaan lewat gol Joao Pedro dan Matt O'Reilly, Man City akhirnya harus menerima empat kekalahan beruntun yang menciptakan rekor terkutuk. Dilansir bolasport.com dari Okta, Guardiola untuk pertama kalinya merasakan empat kekalahan beruntun. Karir profesional Guardiola sebagai pelatih tim senior dimulai sejak 2009. Ia lalu berpetualang dan menangani tiga klub berbeda dari tiga liga top. Setelah 15 tahun berkarir, Guardiola akhirnya menemukan titik lemah baru dalam perjalanannya, Man City pun jadi seperti tim yang belum kedatangan para pemain berkelas. The Citizens terakhir kali merasakan empat kekalahan beruntun pada Agustus tahun 2006. Saat itu, Stuart Pearce masih menjadi pengisi posisi pelatih tim utama Man City. Guardiola telah menyulap tim tersebut sebagai legenda baru di Liga Inggris, Man City bahkan menjadi tim pertama yang memenangi ajang tersebut selama empat musim beruntun. Namun, catatan terbaru justru seperti membawa Man City kembali ke era kegelapan. The Citizens mulai tertinggal dalam usaha mereka mempertahankan gelar Liga Inggris. Guardiola harus segera meraih konsistensi lagi sebelum status favorit juara benar-benar hilang dari timnya. Ganda campuran, Dejan Ferdinand Syah Gloria Emanuel Wijaya harus puas meraih runner-up Korea Masters 2024. Dejan Ferdinand Syah Gloria Emanuel Wijaya dikalahkan Guo Xinwak Chen Fanggui China di laga final Korea Masters yang dihelat di Iksan Gymnasium, Iksan, Korea Selatan, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Asa untuk menjadi juara pupus bagi Dejan Gloria setelah mereka tumbang dalam dua game kilat. Penampilan pasangan independen non-pelatnas itu berujung anti-klimaks di partai puncak setelah sejak awal berada dalam kendali lawan, Dejan Gloria kalah cepat dan kurang agresif sehingga harus puas menjadi runner-up dengan kekalahan 1-0, 2-1, 1-2, 2-1 hanya dalam 31 menit. Kekalahan ini juga membuat duet senior-junior itu gagal revans kepada Guo Chen setelah hasil serupa di final Mako Open 2024 pada September lalu. Sebenarnya Dejan Gloria memulai pertandingan dengan bagus. Pasangan peringkat 12 dunia tersebut masih mampu memberikan perlawanan seimbang hingga kedudukan 5-5. Namun, setelah itu, kampiun Shad Modi International 2023 itu justru terbawa pola permainan lawan, mereka didikte habis-habisan. Guo Chen memaksa adu drive dan itu diladeni Dejan Gloria. Pasangan Indonesia terus larut dalam bola-bola pendek dan datar tanpa mau membuka pertahanan sejenak untuk mengatur tempo. Akibatnya, Dejan Gloria sering out of position, terkecoh, dan benar-benar disetir lawan hingga tertinggal jauh 10-18. Game pertama pun berakhir tanpa perlawanan lebih dengan skor telak 10-21. Memasuki game kedua, Dejan Gloria sempat membuka harapan. Mereka bermain lebih taktis dan cerdas dalam menempatkan shuttlecock. Kejar-kejaran angka terjadi dengan ketat di awal game kedua sampai Dejan Gloria berbalik unggul hingga 8-7. Namun, sayang seribu sayang, error kembali jadi, kegemaran pasangan Indonesia di laga krusial ini. Banyak kesalahan tak perlu dan miskomunikasi yang terjadi dari Dejan Gloria sehingga lawan makin senang mendikte mereka. Kesalahan antisipasi juga dilakukan Dejan Gloria karena memberikan bola-bola nyaman bagi Guo yang notabene pemain kidal. Permainan depan Gloria juga tak sebagus pada pertandingan semifinal kemarin. Kali ini dia kalah siap dibanding Chen Fanghui. Berkali-kali dropshot dan netting silang di depan net dari Chen gagal diantisipasi. Sedangkan semis Dejan hari ini banyak diredam karena jarang dapat kesempatan menyerang. Kalaupun ada, beberapa kali pengembaliannya melebar. Dan benar saja, setelah interval 8-11, Dejan Gloria langsung kembali didikte secara total, Dejan Gloria dibuat kesulitan mencari celah. Alhasil, justru banyak melakukan kesalahan lagi dari mereka yang menguntungkan Guo Chen. Dejan Gloria terus tertekan sampai akhirnya kalah dengan skor 12-21.